Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan IS7 Channel Channel informasi pendidikan serta cara dan gaya untuk belajar Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk mengganti profil di webnya calon grup penggerak saya kebetulan sebagai calon pengajar praktik ada beberapa yang harus sampaikan, yang pertama cara mengganti foto profil dan yang kedua cara mengupload tugas LA atau LK ikuti caranya tapi jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe di IS7 Channel karena subscribe itu gratis kita login terlebih dahulu selanjutnya kita close aja dan klik mulai di klat kita pilih camp digbud dan di klatku setelah itu kita klik tautan modul tapi ini cara untuk mengganti peran menjadi siswa kita klik siswa kita klik siswa atau student lalu aktivitas pembelajaran calon pengajarnya menjadi biru sekarang kita klik profil kita klik profil lalu setelah itu kita ubah profil dan kita isi dulu dan kita isi dulu sesuaikan nama setelah itu kita klik unggah berkas file dan kita pilih fotonya yang ada saya contohkan open lalu kita ketik nama disini opsional ya unggah file baru setelah itu muncul di atas apabila mau kita tambahkan nama tambahannya di edit sekalian di perbaharui profil nama depan nama asli nama tengah kalau ada dan alternatif minat juga bisa disesuaikan kita klik saja tag nya disini masukkan tag nya monten setelah itu kita periksa dulu ke atas kalau sudah kita klik perbaharui profil tapi kita cek dulu disini asalnya tidak ada foto setelah di upload ada perubahan atau tidak dan kita klik perbaharui profil dan fotonya sudah tampil selanjutnya kita ke dashboard dan ikuti kelas yang sudah diberikan untuk menjadi calon guru penggerak praktik praktik penggerak calon guru praktik penggerak kita klik kita klik disini otomatis ada bagian-bagiannya tersedia dalam grup penggerak sekarang kita coba bagaimana caranya supaya bisa mengupload tugas karena dalam 15 hari ini banyak tugas yang harus kita isi saya contohkan disini tugas untuk pembelajaran hari pertama selanjutnya pembelajaran hari kedua dan kita coba unggah lembar aktivitas kita klik disini unggah lembar aktivitas karena dalam penyelarasan konsep dan sebagainya itu menggunakan jimit kita coba masuk dulu untuk unggah caranya seperti ini kita klik mulai di klat pembekalan pilih kemdikbud selanjutnya di klatku dan tautan modul di tautan modul kita klik aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik kita klik saya contohkan hari kedua setelah itu unggah lembar aktivitas modul maaf lembar aktivitas alur ini sudah ada saya contohkan kalau mau mengedit kita edit pengumpulan kalau mau menghapus edit pengajuan hapus pengajuan selanjutnya saya contohkan tugas di hari yang ketiga ini kita klik tambahkan pengajuan selanjutnya klik file file yang ada di pengiriman berkas jangan folder tapi klik file atau bisa di bawah tapi kalau mau ada bagian-bagiannya karena payahnya bisa banyak kita klik choose file dan selanjutnya simpan sebagai simpan sebagai di sini berarti file-nya kita samakan saja biar tidak untuk melihat kita sudah mengupload file yang mana saja jadi kalau di nama berarti di bawahnya akan ada dan kita klik simpan perubahan dan pengiriman berkas sudah selesai kita kembali ke kursusnya aktivitas pembelajaran itulah caranya bagaimana kita mengganti foto profil dan cara mengupload tugas untuk calon pengajar praktik dalam program calon guru penggerak semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe di S7 channel karena subscribe itu gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh